Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja Dimudahkan usaha kita, dilancarkan rejeki kita Amin, ya robbal alamin Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang Solusi agar kenari pasca mabung tidak mengalami macet bunyi atau mandek Pasti kita akan merasa kesal Jika kenari kita yang awalnya gacor Setelah mabung malah jadi macet bunyi Karena tidak sedikit dari sahabat-sahabat kita yang mengalami kasus ini Itu diakibatkan karena salah perawatan Mudah-mudahan hadirnya video ini bisa menambah wawasan atau pengalaman Tentang cara merawat kenari pasca mabung ini Supaya yang awalnya kenari kita gacor Setelah mabung jadi tambah gacor Dan bertambah daripada durasinya Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat merawat kenari pasca mabung Dan di video ini saya akan membahasnya Tentu perawatan ini khusus kenari yang benar-benar sudah selesai mabungnya Ciri-ciri kenari selesai mabung yaitu Bulu baru sudah full dan tidak ada lagi bulu yang rontok Kenari mabung dan pasca mabung mental juga birahinya turun atau don Itu yang mengakibatkan kenari jadi macet bunyi Maka dari itu yang harus kita lakukan adalah Sebelum saya menjelaskan cara perawatan kenari pasca mabung Tolong bantu supportnya dengan cara like dan subscribe channel ini Terima kasih Perawatan yang pertama yaitu Jemur rutin setiap pagi selama 30 menit Untuk penari pasca mabung Saya sarankan jangan terlalu lama dijemur di bawah teriknya sinar matahari Karena bulu baru yang tumbuh atau baru selesai tumbuh Masih muda dan lunak Jika dijemur di bawah teriknya matahari lebih dari 1 jam Dihawatirkan bulu yang selesai tumbuh jadi rusak Penjemuran ini harus rutin setiap pagi Jangan hari ini dijemur besok tidak Penjemuran ini bertujuan untuk Menaikan dirahi kenari pasca mabung yang sebelumnya don Disamping untuk menaikan mirahi Juga untuk membakar lemak pada kenari pasca mabung Karena dalam perawatan kenari mabung Sebelumnya kenari kebanyakan dikerodong Sehingga tidak banyak bergerak Sehingga lemak pada tubuh kenari pasca mabung pasti ada Perawatan yang kedua Jangan mandikan kenari pasca mabung dengan disemprot atau disepray Cukup sediakan saja cepuk air yang sedikit besar Sekiranya kenari bisa mandi sendiri Karena kenari pasca mabung kondisi imunnya belum stabil Jika dimandikan dengan paksa dengan disemprot Dihawatirkan kenari jadi sakit malahan Perawatan kenari pasca mabung yang ketiga yaitu tentang pakan Berikan pakan dengan dosis atau settingan kencang Seperti merek ebot belgi dan plastik Tujuan dari memberikan pakan settingan tinggi ini Yaitu agar membantu kenari menaikan birahinya Setelah kenari timbul birahi Setelah mabung itu mempermudah kenari agar gacor kembali Perawatan yang keempat Yaitu rutin memberikan IF atau ekstra puding Seperti sayur-sayuran dan buah apel merah Sayuran seperti sesim, sawi sendok atau pakcoy Dan daun mengkudu Pemberiannya 2 hari sekali dengan diselang-seling Atau 2 hari berturut-turut di hari ketiga tanpa IF Pemberian IF ini bertujuan untuk Menambahkan imun kenari agar lebih berstamina Setelah mabung IF ini juga bisa membantu melancarkan pernafasan kenari Karena kita semua tahu Di dalam sayuran dan buah apel merah Banyak mengandung vitamin Yang bisa menambah durasi polumu kenari Perawatan yang kelima Yaitu Berikan vitamin yang berbentuk metabolis Pemberian metabolis ini bertujuan untuk Membantu menstabilkan birahi kenari Dan membuat suara kenari menjadi ngeristal Tapi sahabat perlu perhatikan Jika membeli produk metabolis kenari Harus ke toko resmi atau toko yang bergaransi Menjual produk asli Karena sekarang banyak merek metabolis yang palsu Dengan harga murah Dengan metabolis palsu Bisa saja membuat kenari jadi sakit Dan membuang uang dan waktu Kita saja Itulah perawatan kenari Paskamabung Agar kenari tidak macet bunyi Sahabat Jika video ini membantu Tolong like dan subscribe-nya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati